Masya Allah, kalau gitu Mbah ini yang satu ini kayaknya gak muka dua sih Mbah. Dia mau nanya di Instagram nih Mbah. Irma Yatikurnia. Irma Yatikurnia, nama tiga orang. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam, Irma Yatikurnia. Saya mau tanya, saya dulu tuh punya teman, mulutnya manis banget kalau di depan saya. Saya sampai menganggap dia tuh sebagai saudara. Tapi setelah beberapa bulan saya berteman, apapun kesulitan dia terkadang tuh saya bantu. Eh ternyata di belakang saya, dia ngejelekin dan mengadu domba saya Mbah. Saya tahu ini nih dari beberapa orang yang katanya teman saya ini pernah cerita ke orang-orang. Ngejelekin-jelekin saya, setelah itu saya tahu akhirnya saya mulai menjauh nih. Dan seolah-olah kita gak pernah kenal lagi. Nah apakah saya salah Mbah? Memutus silaturahmi teman saya itu karena saya kecewa Mbah sama dia. Oke, Anda boleh menghidar frekuensi pertemuannya jangan terlalu dekat. Boleh, tapi tidak boleh memutuskan silaturahmi sama sekali. Ada kesalahan Anda, maaf karena Anda nanya ke saya. Padahal segala macam kebutuhan saya bantu. Saya nolongin. Tapi ngomongin saya, artinya pun tan jangan marah. Iya, Mbah. Anda berbuat baik sama dia, pengen dibalas baik dengan dia. Gak ikhlas. Salah. Kita nolongin orang, ngasih orang. Emang gue pikirin rejeki dari Allah. Jangan berharap dibalas sama orang tadi. Gak usah disekolahin sampe gue kuliahin. Sampe sarjana udah gue kawinin. Jadi penjabat sekarang lupa sama gue. Ngapain dibikirin. Rejeki dari Allah buat jekolahin dia. Rejeki dari Allah buat kawinin dia. Begitu. Merdeka. Ada urusan. Emang gue pikirin. Iya, langsung dia kalau gitu.